Selamat malam Bapak Ibu, senang sekali kami dari STT Amanat Agung. Malam ini akan memberikan informasi dan berbincang-bincang tentang program yang kami miliki, yaitu program Magister Ministri. Selamat bergabung di dalam acara ini, kami senang sekali Bapak Ibu bisa ikut ambil bagian di dalam Zoom Talk pada malam hari ini. Kami punya dua dosen yang akan memberikan pemaparan dan penjelasan tentang program EMIN. Saya perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Bapak Surit, beliau Kapro di Program Magister Ministri STT Amanat Agung. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kemudian ada Pak Lihan Ing, beliau adalah dosen di STT Amanat Agung, dan saat ini juga beliau sebagai Kepala Admisi dan juga dosen yang mengajar mata kuliah EMIN. Selamat malam Pak Li. Ya, selamat malam. Selamat malam semua. Dan kami juga mengundang dua rekan kami, rekan mahasiswa program EMIN yang bergabung pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Yanni. Selamat malam. Kemudian ada juga Saudara Michael Wu. Selamat malam Saudara Michael Wu. Malam, malam. Nah, dan saya sendiri ya staff admisi STT Amanat Agung dan juga merupakan alumni dari STT Amanat Agung. Malam hari ini kami akan memberikan pemaparan dan penjelasan bagaimana kuliah EMIN di STT Amanat Agung. Namun sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami bersyukur kepada-Mu, Engkau yang sudah memimpin, menyertai setiap langkah hidup kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, ketika kami bersama-sama di dalam perbincangan ini, adalah Tuhan yang menolong, menuntun setiap kami untuk kembali mengerti dan memahami panggilan hidup kami di dalam jalan yang Tuhan memberikan, Tuhan tetapkan bagi setiap kami secara khusus untuk setiap rekan-rekan yang ikut ambil bagian di dalam sumtok pada malam hari ini untuk program EMIN, biarlah Tuhan yang memimpin, menyertai dan berkati. Untuk Pak Surit, juga Pak Lihani yang akan memberikan pemaparan tentang program EMIN dan juga dua rekan mahasiswa, Ibu Yani dan juga Saudara Michael Wu. Tuhan yang pimpin, sertai juga setiap rekan-rekan yang ikut bergabung di dalam acara ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Dan dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Amin. Terlebih dahulu saya mau menyampaikan beberapa peraturan yang kita lakukan di dalam sumtok pada malam hari ini. Yang pertama, untuk saat ini pada waktu pemaparan, semua peserta kita unmute. Jadi pada waktu memberikan penjelasan dan juga sharing, itu semuanya di-unmute. Tetapi pada waktu sesi tanya-jawab, itu semuanya tidak akan di-unmute. Itu bisa bertanya secara langsung. Ataupun kalau misalnya selagi memberikan penjelasan, ada yang mau bertanya melalui chat juga bisa. Silahkan memberikan pertanyaan melalui chat. Nanti kami akan, admin akan melihat pertanyaan itu dan ada bagian-bagian tertentu yang pasti akan dijawab oleh mahasiswa maupun dosen atau bagian admisi. Kemudian juga di dalam hal ini juga nanti akan kami publish. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang keberatan untuk kami publish, mohon memberitahukan supaya kami bisa edit, mungkin tidak memasukkan foto-foto tertentu yang memang tidak menginginkan kalau tidak ingin di-publish. Kemudian pada waktu bertanya, nanti silahkan angkat tangan. Nanti kami akan memilih kalau misalnya lebih dari satu orang angkat tangan bersamaan, kami akan memilih siapa yang terlebih dahulu bertanya. Seperti itu kira-kira peraturan yang akan kami terapkan. Kita langsung masuk saja. Saya mau mulai dulu dari Pak Surib sebagai Kaprodi Emin. Pak, bisa memberikan penjelasan Pak tentang visi dari Magister Ministri ini yang dilakukan oleh STT Amanat Agung. Bagaimana kira-kira visi Emin di STT Amanat Agung? Ya, terima kasih Yeni. Selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Saya dalam waktu yang singkat ini memberikan sedikit gambaran mengenai program studi Magister Ministri ini. Saya akan share PowerPoint saya untuk dapat kita simak bersama-sama. Ada beberapa slide yang menjadi panduan bagi kita sekalian. Yang pertama, visi daripada program studi Magister Ministri ini. Yaitu menjadi program studi pada level S2 dalam pendidikan pengembalaan yang relevan dan transformatif. Jadi, kata kuncinya ini adalah relevan dan transformatif. Di satu sisi, untuk menjadi relevan, kita perlu para hamba Tuhan gereja perlu diperlengkapi dengan skill yang up-to-date, yang bisa menjawab tantangan zaman. Yang kedua adalah transformatif. Kita berharap bahwa di dalam proses pendidikan Emin ini, para mahasiswa tidak hanya diperlengkapi di atur kemampuan skill mereka, tetapi juga mengalami transformasi diri, cara berpandang, bersikap, bahkan transformasi spiritual. Banyak di dalam pengalaman kami, para mahasiswa yang mengikuti Emin ini, mengalami penyegaran kembali spiritualitas mereka, pencerahan kembali konsep pelayanan mereka, dan ini kita harapkan terjadi bagi mahasiswa yang mengikuti program Emin ini. Profil lulusan, kira-kira ini yang akan kami lakukan bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan menjadi mahasiswa di tempat ini, khususnya mengambil program Prodi Emin ini. Diharapkan di akhir daripada program Emin ini, saudara mengikuti program Emin ini, sekitar dua tahun, saudara akan memiliki kompetensi apa yang namakan pastoral teologian, yang terampil memimpin gereja. Apa itu pastor teologian? Satu sisi dia memiliki kemampuan berpikir kritis dalam memahami jemaat dan tantangan zaman, berpikir secara kritis dan teologis. Dan yang kedua, lulusan ini juga akan memiliki kemampuan berkreasi, tidak hanya berkritis menganalisis kondisi keadaan jemaat, tetapi juga memiliki kemampuan berkreasi di dalam rancang bangun pelayanan gereja. Nah ini dua sisi ini yang terus kami tekankan di dalam mata kuliah-mata kuliah yang kami rancang buat kalian yang akan mengikuti program studi Emin ini. Sebagai contoh gambaran, ini adalah mata kuliah yang kami akan tawarkan kepada kalian. Pada prinsipnya ada enam mata kuliah yang akan kalian ikuti, kemudian ada dua mata kuliah yang akan mempersiapkan saudara untuk sebagai kumulasi daripada proses pembelajaran tempat ini, yaitu pertama metode pengembangan proyek akhir, kemudian ini berujung kepada proyek akhir itu sendiri. Nah kalau kalian lihat ada, saya sengaja memberikan warna-warni ya, kalau yang ungu tersebut itu adalah mata kuliah yang berkenan dengan transformasi diri, yaitu di situ ada spiritualitas pastoral, kemimpinan pastoral, kemudian memahaman gereja dan budaya. Kemudian ada yang lebih agak seperti warna hitam itu, lebih pada skill, peningkatan kemampuan. Di situ ada pelayanan pastoral kontemporel, kemudian model-model korban kontemporel, kemudian juga pelayanan keluarga. Nah, tentu saja dari waktu ke waktu, mata kuliah yang kami tawarkan ini akan berubah, akan kami sesuaikan dengan kebutuhan yang kami lihat, yang dibutuhkan pada saat ini. Mata kuliah, program studi M ini sebenarnya ada dua konsentrasi, yang pertama ini adalah konsentrasi pastoral, yang dibuka pada tahun ini, dibuka setiap tahunnya, tapi sebenarnya kita juga ada konsentrasi, saya lupa tulis itu, konsentrasi youth ministry, yang bersifat kohot. Nah, itu tahun depan akan dibuka kembali. Saudara dapat juga melihat mata kuliah yang ditawarkan di tempat ini. Prinsipnya ada dua, ada berkenaan dengan transformasi diri, yang kedua untuk supaya menjadi pelayan yang memiliki kemampuan, memiliki relevan-relevan, up to date dengan kondisi pada zaman sekarang. Nah, ada hal yang seringkali ditanyakan bagi calon mahasiswa program studi M-MIN ini, yaitu status daripada program studi M-MIN ini. Dapat saya katakan bahwa program studi M-MIN, magister ministry yang dijalankan oleh STT Amanan Agung ini, adalah program studi yang legal di mata hukum, karena kami memiliki izin operasional untuk program ini. Di masa lalu, STT-STT yang ada, ada kesulitan untuk melakukan akreditasi program M-MIN. Karena Depak pada saat itu belum mengeluarkan momen klatur untuk prodi ini. Walaupun pada waktu itu banyak sudah membuka prodi ini, tetapi karena kesulitan dalam mengakreditasi, maka prodi ini ditutup. Tapi STT-A tetap ada komitmennya, karena STT-A melihat kebutuhan. Kebutuhan bahwa hamba Tuhan itu dapat direfresh dengan program ini, maka STT-A tetap menjalankan ini. Dan sampai ada kabar baik, akhir tahun lalu, Depak mengeluarkan momen klatur buat prodi M-DIF dan M-MIN. Sehingga proses pengakreditasi yang dapat dimulai pada tahun ini. Dan saat ini, STT-A sedang menjalankan proses pengakreditasi yang mudah-mudahan bisa selesai tahun ini. Selain itu, hal yang mungkin yang saya dapat tambahkan adalah mengenai fasilitas perpustakaan STT-A managung yang cukup ekselen, atau bukan cukup, sangat ekselen ya. Kita memiliki 40 ribu koleksi buku pustaka. Dan juga software aplikasi yang dapat saudara melakukan penelusuran dari jarak jauh dan melalui aplikasi resource map. Dan ini akan sangat membantu kalian. Kemudian juga STT-A juga ikut di dalam mensubscribe namanya Global Judical Theological Library. Di situ ada 300 ribu buku di bidang teologi yang dapat saudara nikmati. Berikut dengan 15 juta artikel. STT-A juga mensubscribe Atla Serial. Ada 330 jurnal Kristen yang saudara dapat download dari dari Atla Serial ini. Selain itu, perpustakaan STT-A juga akan memulai menawarkan pelayanan scanning materi pustaka yang kemudian dapat di-emailkan kepada kalian yang terutama yang pro DME yang jauh daripada dari Jakarta. ini semua membuat tempat STT-A ini jadi menurut saya tempat yang sangat selam untuk bagi mereka yang mau mengambil program studi M. Ini yang saya dapat berikan. Pak Surif, jadi kalau dari visi tadi saya mengambil dua yaitu relevan dan transformatif ya Pak ya? Iya. Kemudian yang menjadi kekuatan di dalam program M. Min kita adalah karena statusnya legal dan akhirnya itu bisa diurus untuk karena sudah masuk di dalam momen klatur ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Surif atas penjelasannya. Pak Li, saya mau ini Pak Li minta penjelasan bagaimana kira-kira pengalamannya Pak Li waktu mengajar mahasiswa M. Min dan apa yang menjadi keunikan dari pembelajaran M. Min di SPT Amanat Agung. Oke, ya terima kasih ya ini juga untuk selamat malam semua teman-teman yang saat ini bergabung ingin tahu lebih banyak M. Min ini memang unik karena memang didesain untuk hamba-hamba Tuhan yang memang ingin untuk apa namanya memperdalam menyegarkan tembali di tengah-tengah pelayanan yang selama ini sudah digeluti dan mungkin oleh karena di tengah pelayanan sudah ada banyak hal yang terjadi yang kadang-kadang salah selama kita melayani kita tertutup ataupun kita tidak bisa mengikuti perkembangan-perkembangan M. Min ini justru dipakai untuk membuat kita ini bisa terupdate dengan perkembangan-perkembangan yang baru baik perkembangan dalam teologi maupun khususnya di dalam masalah praktika supaya dengan begitu kita ini selalu bukan hanya terkejut atau terkaget-kaget tetapi kita bisa meresponi bahkan bisa mengantisipasi di tengah-tengah pelayanan dan itu hal yang sangat diperlukan memang SRE Amanat Agung dengan tagline kita itu preparing excellent pastor teologian itu ingin untuk membuat kita itu sungguh-sungguh bisa memiliki satu kekuatan di tengah-tengah pelayanan hari ini yang mungkin ada begitu banyak hal yang menjadi masalah itu sebabnya M. Min ini menjadi satu hal yang unik kenapa? karena di dalam M. Min ini kita akan belajar bersama-sama digali dan kemudian memperluas akan pandangan kita ada banyak hal yang mungkin terbarukan yang diupdate sehingga dengan demikian kita gak ketinggalan zaman nih kita bisa pengikuti bahkan bisa lebih apa namanya dekat dengan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan yang ada karena di dalam konsep di dalam pembelajarannya itu bukan hanya sekedar kita mendengar dari dosen tetapi kita berinteraksi bersama berdiskusi bahkan memaparkan mungkin yang menjadi pergumulan-pergumulan yang hari ini dirasakan nah kalau itu menjadi sesuatu yang hari ini dirasakan dan semua bisa saling melengkapi saling mengasah dan bahkan dalam pembimbingan maka kita ini bukan hanya sekedar mendapat sesuatu secara belajar tetapi juga diperlengkapi di tengah-tengah pelayanan yang mendarat nah itulah keunikan yang ada dan pembelajaran di tempat ini memang disetting untuk rekan-rekan nama Tuhan yang pasti tentunya di tengah-tengah pelayanan juga punya banyak kesibukan dan ada banyak hal yang menjadi kesulitan-kesulitan kalau harus meninggalkan lama-lama maka kuliah di magister ministry ini dibuat disetting dalam satu semester itu akan ada dua kali keluar kursi yang ada mata kuliah dan itu dilakukan secara modular artinya dalam satu minggu saja kalian betul-betul bisa satu secara khusus setiap sore sampai malam begitu bersama-sama belajar dan hanya satu minggu yang kemudian membuat kita bisa dalam minggu-minggu yang lain kita sudah bisa settingkan sehingga itu tidak mengganggu tidak sangat mengganggu dalam pelayanan walaupun mungkin dalam satu minggu itu juga bisa secara khusus sorenya sore sampai malam kita belajar tapi pagi sampai siang kita bisa bersama-sama menggali kembali ataupun juga mempelajari hal-hal yang diperlukan sehingga betul-betul dengan fokus itu kita bisa menyerap lebih banyak lagi nah itu itu sebabnya menjadi satu keunikan yang ada di dalam pola pembelajaran dari magister ministry kita kali ini ataupun di tempat ini nah bukan hanya itu dalam kuliah modular itu bentuknya banyak diskusinya sehingga hal itu pasti akan memperkaya bahkan dengan kebersamaan tentunya itu kita bukan hanya sekedar tahu dari sisi kita atau dari sinode kita atau dari bagian fokus pelayanan kita tapi kita bisa mendengar ataupun mendapatkan oh ternyata di tempat ini ataupun di sinode ini atau dalam pelayanan fokus pelayanan yang lain juga mengalami kesulitan-kesulitan atau ada memperkaya kita justru dari pengalaman-pengalaman yang lain nah itu salah keunikan-keunikannya tapi sebagai hal yang lain yaitu tidak sebagai emin kita bukan berarti karena ini bersifat praktika lalu kehilangan kualitas akademis enggak kualitas akademis tetap diperlukan karena bagaimanapun juga ini merupakan studi magister itu sebabnya di dalam kuliah ataupun di dalam pengerjaan-pengerjaan tugas-tugas tetap ada kualitas akademis yang terus dikembangkan atau yang juga menjadi sesuatu yang di apa namanya diwajibkan nah itu yang membuat kita juga refresh kan sudah selama ini kita sebelumnya kita belajar kita dikuatkan ataupun di dalam pelajaran-pembelajaran waktu S1 kita sungguh-sungguh belajar secara akademis tapi kemudian setelah masuk ke dalam pelayanan mungkin sedikit banyak kualitas akademis itu mungkin kita tidak lagi asah secara kuat karena kita sudah terlalu terlibat dengan berbagai macam pelayanan nah sekarang kita kembali ini supaya dengan begitu pengasahan kita ini menjadi pengasahan yang bersifat komprehensif yang bersifat menyeluruh bahwa itu yang yang membuat penting juga itu sebabnya MMIN ini juga disetting sehingga pada akhir dari MMIN kita bukan hanya sekedar oh ikut begitu saja tetapi ada satu proyek akhir yang akan dibuat nah proyek akhir ini memiliki kualitas akademis tapi sekaligus pada saat yang sama proyek akhir ini adalah sebuah proyek yang bersifat terapan di tengah-tengah pelayanan yang digeluti sehingga hal itu bukan hanya sekedar menjadi pemisahan belajar sendiri pelayanan sendiri tetapi pembelajaran dan pelayanan ini terintegrasi nah itulah yang menjadi keunikan yang ada nah dengan keunikan itu tentu kita bukan hanya sekedar belajar yang melalahkan tapi kita juga diperkaya kita akan mendapatkan satu refreshing refreshment di dalam di dalam pelayanan kita kira-kira seperti itu Bu Yeni terima kasih Pak Li atas informasi yang sudah diberikan satu hal yang saya petik dari kesimpulan dari yang Pak Li sampaikan adalah sistem modular walaupun sistem modular tetapi tidak menghilangkan bagaimana akademik itu di dalam pembelajaran selama program MMIN berlangsung kemudian saya mau beralih ke Ibu Yeni Ibu Yeni sebagai mahasiswa MMIN bisa menceritakan bagaimana pengalaman selama kuliah dan pembelajaran apa yang didapat selama kuliah MMIN mungkin bisa memperkenalkan diri dulu mahasiswa MMIN semester berapa tahun berapa masuknya baik selamat malam semuanya saya masuk tahun 2018 dan kali ini gitu ya saat ini sudah selesai sih sebenarnya semester akhir gitu saya mau menceritakan dahulu mengapa saya pilih MMIN di STT AA jadi setelah lulus dan melayani belasan tahun saya rindu untuk kembali diperlengkapi diisi saya mulai mencari tahu tentang STT-STT yang ada program MMIN dan memang dari awal saya ingin masuk program MMIN ini majelis tempat saya pelayanan itu sangat mendukung dan men-support saya untuk masuk untuk studi lagi tapi dengan catatan harus masuk STT AA saya mulai cari tahu STA karena saat itu saya masih pelayanan di Pontianak saya berpikir majelis sampai seperti itu artinya mereka tahu STA adalah sekolah yang baik sehingga saya tidak diizinkan kemana-mana selain itu saya juga melihat dosen yang berpengalaman baik itu sebagai pengajar dan juga sebagai pelayan Tuhan di gereja artinya mereka bukan hanya sekedar tahu secara teori mengajar tapi juga praktek juga telah nyata begitu dan lalu seperti yang disampaikan oleh Pak Lee bahwa model pembelajaran yang diberikan itu adalah model pembelajaran yang modular intensif selama satu minggu satu minggu ada plus dan minusnya bagi saya seperti saya yang harus melayani dan juga harus mengurus rumah tangga dengan model pembelajaran seperti ini tentunya sangat menolong saya selama satu minggu saya fokus untuk studi kadang ya satu minggu itu terasa sangat cepat ya karena setelah beberapa hari materi diberikan kita harus presentasi ada tugas-tugas yang harus diberikan begitu dan minusnya itu tugas-tugas yang dikumpulkan itu kan belakangan jadi beberapa bulan kemudian harus dikumpul maka kita biasanya semangat ini bisa jadi down atau malah bisa lupa ada tugas apa tapi kita bersyukur karena kita punya teman-teman yang bisa saling mengingatkan kita bisa sharing kita punya WA group bersama kamu tulis apa untuk tugas ini temanya apa terus proses pengerjaannya ini sampai sejauh mana rupanya ini sangat menolong untuk kita kembali semangat mengerjakannya sehingga saya pikir teman-teman seangkatan saya juga tidak ada yang sampai tidak mengumpulkan karena kita biasanya memacu saling memacu ayo kerjain kamu pasti bisa begitu ya karena tugasnya itu boleh dikatakan bisa sampai 5 tugas 4 tugas yang diberikan kepada setiap kita dan setelah saya masuk saya bersyukur sekali kalau saya bisa belajar di STTAA yang pertama saya melihat dari dosen saya melihat dosen-dosen yang mengajar di STTAA itu adalah dosen-dosen yang berkualitas yang mengajar sesuai dengan bidang sehingga dari setiap mata kuliah yang saya dapatkan itu ada hal-hal yang baru meskipun kita sudah betul-betul terjun di dalam pelayanan tetapi ada saja yang selalu baru untuk merefresh kita kembali dan lalu saya juga begitu salut dengan dosen-dosen di STAA kenapa? karena saya melihat dosen-dosen di STAA itu rindu untuk meningkatkan kualitas ilmu dan pengajaran mereka sehingga mereka bukan hanya mengajar tapi mereka juga belajar dosen-dosen di STAA itu belajar terus-menerus bahkan di tengah-tengah kesibukan mereka mereka juga tempatkan untuk menulis baik itu jurnal ataupun buku bagi saya ini luar biasa sekali begitu ya begitu rindu berperan untuk boleh meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya di STAA tapi juga secara keseluruhan dan program ini juga yang melayani yang masuk di dalam program ini adalah teman-teman yang sudah melayani sekian lama terjun di dalam pelayanan dari denominasi gereja yang berbeda sehingga ini seperti yang Pak Lika katakan ada interaksi yang sangat baik sekali gitu kita biasanya saling men-sharingkan gitu ya pengalaman pengalaman kita sehingga menurut saya STAA adalah tempat yang tepat untuk kita setiap hamba Tuhan kembali diperlengkapi khususnya di dalam menghadapi tantangan zaman pada saat ini karena di STAA kita akan kembali diperkaya kita bisa lebih efektif dan efesien dalam layani Tuhan itu dari saya terima kasih Bu Yani jadi selain semakin diperlengkapi di STAA dengan persekutuan dengan sesama mahasiswa juga kuat ya Bu Yani betul terima kasih sekarang kita beralih nih ke saudara Michael bisa memberikan pengalaman bagaimana kuliah di STT Amanat Agung untuk program EMIN dan apa yang selalu baru didapatkan di dalam pembelajaran di EMIN ini oke thank you waktunya Bu Yeni pernah kan nama saya Michael Wu saya angkatan tahun 2019 jadi tepatnya tahun lalu saya baru join di Amanat Agung dan saat ini saya sudah masuk semester 4 ya berarti ya karena sudah setahun dan saya pelayanan di satu daerah itu adalah Depok jadi lumayan jaraknya jauh dari Depok ke Kedoya dan ini jadi salah satu alasan saya nanti kenapa saya milih Amanat Agung kalau dari ceritanya semua Yeni sih rasanya Amanat Agung begitu mendara daging ya Bu di hatinya Ibu Yeni dan itu gak mungkin lupa dan memang itu wajar kenapa karena memang rasanya itu yang kita rasakan ketika kita sedang belajar dan juga sedang kita berkomunitas di dalam EMIN nanti saya akan sharingkan beberapa hal di dalamnya jadi ada beberapa alasan yang mau saya kasih tau kalau dari pribadi saya kenapa saya memilih Amanat Agung sebagai salah satu tempat untuk saya belajar lebih dalam lagi mengenai pastoral ministry gitu ya yang pertama adalah sistem modul itu paling-paling enak buat kita yang full-timer di gereja by the way saya sudah pelayanan di Depok ini sekitar 5 tahun setelah saya lulus dari S1 dulu saya S1 di SET Iman gitu ya dan sudah tahun kelima dan akhirnya saya pikir saya mau refresh sesuatu dan dengan banyak hal juga pertimbangan pelayanan ke depan saya mau seperti apa dan saya pikir memutuskan untuk saya harus belajar pastoral lebih dalam lagi karena pelayanan saya sadari kita harus jujur bahwa pelayanan itu begitu kompleks bukan di gereja jadi saya masuk untuk belajar pastoral ini sistem modul begitu enak sangat-sangat cocok buat kita yang full-timer ya kita tinggal datang per dua bulan dalam satu semester ya per dua bulan sekali dalam satu minggu dan yang paling nikmat juga adalah setelah di dalam satu minggu itu kita gak perlu khawatir untuk PP kayak saya gak usah khawatir untuk PP Depok Jakarta karena saya diizinkan untuk nginep ternyata ya nginep di asrama dan itu kembali lagi sebenarnya mengingatkan oh masa-masa dulu di S1 tuh ternyata seperti ini ya ketemu adik-adik di dalam ya melihat mereka kerja bakti dan segala macam itu cukup cukup apa ya cukup mengingatkan kembali dan punya kesan tersendiri gitu lalu juga saya sempat cari ke beberapa STT untuk kuliah pastoral sebenarnya dan akhirnya saya cari di Jakarta tidak ada yang punya konsentrasi di pastoral dan akhirnya saya nemuin Amarat Agung nih di Jakarta yang ada konsentrasi pastoral dan ketika saya lihat di website-nya saya lihat mata kuliah yang ada di dalam website juga ternyata cukup cocok untuk saya dan itu memang panggilan saya dalam pastoral akhirnya saya memutuskan untuk join ke Amarat Agung sangat cerita saya daftar di tes dan akhirnya puji Tuhan dengan anugerahnya boleh diterima lalu kesannya apa ketika saya belajar di Amarat Agung satu mungkin thank you untuk para dosen bukan cuma dosen sepertinya seperti udah kayak Bapak Rohani dan Ibu Rohani sendiri ketika ketemu bisa ngobrol bisa sharing bisa santai ngobrolnya kita di kelas itu bukan kayak jauh gitu kastanya kita gak kenal kasta di dalam kelas tapi bener-bener kita belajar bersama dan itu salah satu kesan yang bener-bener baik buat saya dan saya gak mungkin lupa bener banget kata Pak Han Ing yang tadi dikatakan bahwa sistem belajar di Amarat Agung itu bukan cuma satu arah artinya bukan cuma dari dosen mengajar kepada mahasiswa seperti S1 tidak karena saya jauh lebih 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 seneng ketika teman-teman men-sharingkan bagaimana pergumulan mereka di dalam ladang nah itu yang akhirnya memberkati saya secara pribadi sebenarnya dari dosen memberikan sebuah framework yang begitu kuat buat teologi dan sebuah basic yang harus kita pegang gitu ya bagaimana kita bener-bener berpusat kepada Alkitab di dalam pelayanan kita dan ketika teman-teman Emin yang lain sharing mengenai pelayanan mereka mereka itu ada pelayanan di dalam di dalam kota di kota besar ataupun di dalam daerah yang kecil gitu ya ketika mereka sharing dan sungguh itu membuat kita bisa belajar lebih dalam lagi sih karena jujur kalau buat saya yang masih 5 tahun di dalam ladang mungkin gak sebanding dengan teman-teman Emin saya yang sudah pulang tahun di atas 10, 15 mungkin 20 tahun gitu ya ada gembala di situ dan wow ketika mereka sharing terbuka dengan pergumulan mereka menghadapi jemaat itu belum pernah saya alami dan mungkin nanti akan ada waktunya saya alami itu juga tapi minimal dari sharing itu saya dapat sesuatu artinya saya harus lakukan apa nanti ketika dalam kondisi itu nah itu terbantu sekali ketika para gembala itu sharing dengan terbuka ya bagaimana mereka berpusat kepada Injil ketika mereka menghadapi pergumulan itu bahwa penerimaan mereka itu bukan dari apa kata jemaat apa kata sinode apa kata majelis namun apa kata Tuhan sih jadi bener-bener mereka tetap survive di dalam bagian itu dan mereka bisa tetap semangat hingga detik ini melayani wow itu sungguh-sungguh memberkati saya dan itu saya dapetin ketika saya kuliah di Amartagung pastinya lalu juga selain itu tentunya kuliah itu juga memberikan ketajaman ya untuk untuk di dalam bagian pastoral dan juga bagaimana di dalam konteks dualisasi zaman kita harus sadar harus jujur bahwa pelayanan itu bukan berbicara zaman yang dulu bisa dibawa ke zaman sekarang karena sangat-sangat berbeda kayak saya pelayanan sebagai investor di tempat saya menghadapi jemaat juga sangat-sangat beda bagaimana generasi milenial generasi Z dengan generasi yang ada di atasnya itu jauh berbeda dengan join di MN ini benar-benar saya bisa melihat bagaimana bisa bersikap melayani di tengah konteks zaman yang semakin berkembang dan saya bersyukur buat hal itu yang terakhir mungkin passion saya sebagai pastor itu mulai disegarkan kembali diasah lagi dan tentu spiritualitas seorang pastor itu juga diperhitungkan di dalam MN karena ada satu mata kuliah yang sangat baik itu spiritualitas pastoral tempori Pak Arman Barus yang mengajar dan itu benar-benar menguliti kita lagi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan apakah selama ini kita pelayanan kita cuma fokus sama sistem gereja atau hanya fokus dengan masalah yang ada di gereja akhirnya kita lupa relasi dengan Tuhan dan ketika masuk kuliah itu masuk ke dalam mata kuliah itu itu benar-benar dikulitin lagi dan kita harus jujur bahwa terkadang kita lupa hubungan kita dengan Tuhan yang terpenting itu sih ya yang jadi kesan saya dan saya gak mungkin lupa sih ya kalau belajar di Amanat Agung thank you untuk dosen-dosen yang rendah hati Pak Surif Pak Han Ing thank you thank you terima kasih saudara Michael dari pemaparan yang diberikan saya mengingat satu bagian yang disampaikan bagaimana relasi antara dosen dan mahasiswa itu sangat dekat maksudnya tidak ada jarak yang sampai membuat mahasiswa itu sampai takut untuk datang kepada dosen untuk bertanya dan juga untuk meminta pemaparan atau informasi yang dibutuhkan secara khusus untuk mata kuliah yang akan diambil itu yang saya dapat dari penjelasannya Pak Surif dari dua mahasiswa yang sudah sharing saya saya menyimpulkan dua dari dua rekan ini dari visi yang tadi Bapak sampaikan yaitu relevan dan transformatif jadi dari dua rekan kita ini saya melihat bahwa dari visi yang sudah dipaparkan itu teraplikasi di dalam pembelajaran dan juga di dalam diri mahasiswa Emin jadi dan saya kembali mau tanya ini kira-kira Ibu Yanni apa yang terus menjadi ingatan yang paling sangat berkesan di dalam kuliah Emin dosen-dosen yang seperti yang saudara Michael sampaikan tadi dosen-dosen yang boleh dikatakan begitu dekat dengan kita jadi kita juga tidak takut untuk bertanya atau kita memukakan pemikiran atau ide-ide kita begitu seperti itu yang berkesan sekali untuk saya makasih kalau dari saudara Michael kira-kira apa yang paling berkesan yang selalu akan diingat dalam studi Emin di SPT Amanat Agung tadi dosen sudah saya kasih tahu ya kenapa itu punya kesan tersendiri buat saya lalu saya juga tidak lupa dengan komunitas yang saya hidupi di tengah-tengah Emin ini Pak Suri paling tahu bagaimana grup kita selalu punya tang-ting-tong apalagi mendekati tugas-tugas akhir kami saling mendukung satu dengan lainnya sekalipun harus bergadang jujur namun itu punya kesan tersendiri dan ini sederhana tapi begitu menyentuh komunitas di Emin yang kami bangun saat ini itu komunitas yang saya pikir komunitas yang betul-betul sehat kenapa karena sehatnya ketika kami kuliah kami bisa patungan buat beli makan dan itu benar-benar menyehatkan tubuh kami juga bukan hanya pikiran kami yang diisi oleh dosen tapi juga badan kami yang disehatkan bercanda ya artinya disitu ada koinonia yang dibangun ada koinonia yang dibangun diantara kami kami setelah selesai sesi apapun ya kami usahakan di tengah kesibukan kami yang harusnya kami pulang ke tempat pelayanan kami di hari terakhir hari Jumat kami sempat sempetin buat kumpul buat makan di luar kami kumpul dengan dosen bahkan kami waktu itu kumpul dengan rektor ibu kastel bayangkan rektor kumpul sama kami makan di pinggiran di tempat tenda sampai malam kami ngobrol sharing banyak akhirnya beliau pulang itu dekat rumahnya jadinya dia bisa ikut tapi intinya gitu relasi itu minimal bapak ibu bisa bisa lihat lah ya bukan dosen loh rektor sekelas rektor pun bisa join sama kita makan bareng ngobrol dan itu sangat seru ya dan itu bikin kesan tersendiri sih kalau buat saya bu ya mungkin terlihat sederhana tapi buat saya itu berkesan oke terima kasih saudara Michael ini sudah ada yang bertanya melalui kolom chat saya akan bacakan pertanyaan yang pertama waktu pembelajaran selama satu minggu seperti apa ya pagi siang atau malam saya ingin mendapatkan gambaran kemudian bagaimana dengan tes dari setiap modulnya terima kasih mungkin Pak Lee bisa memberikan jawaban dari pertanyaan ini iya oke kalau ngomong soal bagaimana pembelajaran dalam satu minggu ini memang selama ini kita setting itu pembelajarannya dalam sore sampai malam begitu ya ada ada beberapa pemikiran tetapi setidaknya dengan sore sampai malam itu membuat pagi harinya juga masih bisa digunakan untuk hal-hal lain tapi memang kita biasanya sangat sangat apa mendukung kalau pagi hari sampai siang itu bisa dipakai untuk kita mengasah diri ataupun pembelajaran-pembelajaran secara pribadi supaya dengan begitu kita bisa gunakan waktu dengan sebaik-baiknya memang satu minggu itu kita akan pakai untuk yang temuk kelasnya atau pembelajarannya sore sampai malam aja kalau ngomong soal testnya dari setiap modul itu memang sangat boleh katakan tergantung dari para dosen yang mengajar begitu tapi sebagaimana emin ini adalah sangat bersifat pertemuan antara atau integrasi antara teori dan praktek maka dalam konstelasi dari setiap modul itu bukan hanya terdiri dari apa yang bersifat teoretikal tetapi juga apa yang bersifat praktik atau sesuatu yang dipraktekkan di dalam pelayanan atau apa yang dirasakan atau apa yang ditemukan dicari dilihat dalam pelayanan sehingga hal itu menjadi sesuatu yang tentunya memberi satu masukan dan sekaligus itu juga memberikan atau membuat penilaian dan itu ada kalau mengenai mengenai testnya ya antara lain ada di situ atau mungkin juga dengan presentasi-presentasi dari paper itu juga merupakan bagian dari test pokoknya jangan khawatir sesuatu yang pasti menyenangkan seru tapi juga apa namanya memberikan pembelajaran yang tersendiri menyenangkan bukan menyeramkan poinnya menyenangkan tidak menyeramkan gitu ya pak ya oke saat ini kita akan buka sesi tanya-jawab secara langsung dan setiap peserta yang ingin bertanya silahkan angkat tangan kemudian nanti akan dijawab oleh rekan-rekan yang baik dua rekan dosen maupun dua rekan mahasiswa yang sudah bersama dengan kita pada malam hari ini saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya admin di admin di oke 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 sekali lagi kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan kemudian nanti akan disampaikan pak margono mau bertanya di unmute dulu di unmute dulu di unmute oke udah unmute dulu oke selamat malam selamat malam pak margono selamat malam pak silahkan saya ingin bertanya kalau dari yang saya lihat beberapa dari brosur maupun yang sudah saya browsing itu operasi studinya admin itu sekitar dua sampai tiga tahun betul ya ya kalau ikut normalnya kita targetkan itu dua tahun bisa selesai tapi ada punya tolerasi satu tahun lagi kalau ada beberapa terkendala dengan ini maka saudara masih memiliki satu tahun cadangan gitu kalau misalnya kemudian kalau seandainya admin tetapi secara full time itu memungkinkan nggak ya jadi supaya durasinya bisa lebih cepat gitu kita punya program sistemnya modular modular pak jadi memang setiap semester itu ditawarkan dua modul dan secara keseluruhan maka akan diselesaikan dalam dua tahun karena ada delapan modul gitu sistemnya memang gitu jadi jadi dia agak berbeda dengan tingkat STH atau MDF yang banyak mata kuliah tapi memang cuma ada delapan modul yang akan diselesaikan selama dua tahun iya mungkin saya bisa tambahkan ini silahkan pak karena memang dalam peraturan dari pendidikan pendidikan tinggi khususnya untuk S2 itu memang aturannya itu minimal dua tahun itu sebabnya kita juga tidak bisa untuk dalam mendakutip ini untuk dikompres menjadi tinggal satu tahun begitu pengen sih bisa seperti itu tetapi juga karena ada peraturan yang ini juga kita mengikuti peraturan yang ada dan tentunya hal itu juga akan membuat kita juga memikirkan bukan hanya yang bisa full time tetapi juga yang masih apa namanya terikat oleh karena pelayanan yang memang misalnya dia adalah hamba Tuhan yang hanya satu-satunya itu biasanya kalau yang di kota-kota yang apa namanya tidak banyak bisa ada hamba Tuhan di dalam satu gereja maka dia hanya satu-satunya begitu kalau itu dibuat full time wah dia mungkin gak bisa tetapi kalau dibuat dengan dengan sistem modular ini memang kemudian itu memungkinkan bagi dia untuk bisa mengikuti jadi itu dua pertimbangan itu yang membuat memang kita akhirnya tetap setting dalam tempo dua tahun begitu Pak iya kira-kira seperti begitu Pak Pak kira-kira nih dari Ibu Yanni sama Saudara Michael dua tahun terlewat nih begitu cepat atau lama nih Pak kalau Ibu Yanni sepertinya cepat banget gak terasa malah kayaknya kalau sekarang lihat bilas balik begitu ya ini sedih juga seperti yang saudara Michael sampaikan kami nih satu kelas itu udah bener-bener seperti saudara begitu ya suka dan duka jadi kalau misalnya ada sesuatu kami selalu sharing begitu bukan hanya masalah pendidikan malah sekarang juga kalau ada pelayanan atau apa gitu kami bisa bercanda segala macem sampai-sampai Pak Suri mungkin kepusingan sendiri nih denger jadi gak terasa dua tahun itu dua tahun gak berasa ya tinggal tunggu saudara Michael sisa satu tahun ya tahun juga gak berasa cepat banget sih cepat banget karena memang menyenangkan kayak Pak Haning tadi bilang sangat menyenangkan bisa saya tambahkan berarti tidak hanya transformatif dan relevan tapi juga ada fellowship ya ada koinonia yang terbangun yang tersebut sama mahasiswa dengan para dosen juga dan ikatan cejaringan ini penting di dalam pelayanan kita terima kasih atas tambahannya ya silahkan tadi Pak Margono mau bicara ya halo ya sorry ya gak apa-apa silahkan Pak seandainya kalau background S1 nya bukan STH bagaimana ya program Mmin ini memang sengaja didesain kepada mereka yang sudah memiliki mengikuti menamatkan jenjang pendidikan teologi S1 itu ya di bidang teologi jadi kita kalau bisa lulusan kita para mahasiswa yang mendaftar sini kita kategorikan mereka memiliki gelar STH ataupun MDif gitu ya dan kemudian tidak hanya itu mereka memiliki pengalaman di dalam pelayanan ya selama beberapa tahun sehingga mereka tahu apa yang terjadi ya pergumulan apa yang mereka alami ya realitas pelayanan yang mereka hadapi dan ini program ini sengaja didesain bagi mereka nanti untuk untuk meningkatkan pelayanan kapasitas mereka dan transformasi diri sebagai hamba Tuhan yang melayani ya ini program memang khususkan untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja yang sudah menerima pendidikan teologi sebelumnya terima kasih sama-sama silahkan yang mau bertanya oh bu ini mungkin iya tadi apa yang ditanyakan oleh pak margonok tadi ya kita memang pendidikan dasar yang memiliki pemahaman pemahaman teologi tapi kan ada juga mereka yang misalnya dari sekolah teologi yang saat ini pernah di bawah dikti dan memang tidak tidak punya gelarnya bukan sarjana teologi tetapi misalnya sarjana SSI ya sarjana science begitu di bidang teologi itu juga bisa gitu ya atau mereka yang saat ini karena karena terunyek mungkin dari ESPAP begitu yang adalah dalam pendidikan Kristen yang penting ataupun yang kita saat ini pikirkan adalah ini memang didesain untuk satu pelayanan terapan yang lebih banyak ada di dalam gereja dan institusi-institusi pelayanan yang semacam itu sehingga lebih ditekankan adalah memang saat ini memang pergelutnya ataupun pelayanannya ada di sana itu yang yang juga tentunya menjadi bagian nanti tentunya dalam wawancara nanti kita bisa berbicarakan bersama di situ yaitu tambahannya terima kasih Pak Li silahkan Pak Bu Kim yang ingin bertanya iya Bu Yeni saya mau bertanya kepada Semu Yanni Semu Yanni kan semu kalau mengai kualitas saya pribadi tidak meragukan untuk STT Amanah Agung karena saya memang alumni STH di sana yang saya mau tanyakan adalah waktu dulu bersama-sama kita pelayanan sebelum melanjutkan ke STT Amanah Agung Semu Yanni kan kita sharing banyak mengenai aduh takut karena di dalam membagi waktu di dalam membagi pelayanan kemudian di dalam membagi keluarga Semu Yanni katakan gak mungkin akan mampu menyelesaikan di dalam 2 tahun namun setelah berjalan saya percaya ini atas anugerah Tuhan Semu Yanni mampu menyelesaikan tepat atau kurang lebih 2 tahun nah apa yang membuat Semu Yanni mampu menyelesaikan dengan istilahnya baik menurut saya dan bagaimana menghadapi ketakutan keluarga pelayanan dan lain-lain yang dulu kita sering sharingkan saya yakin pada saat saya bertanya saya tidak pernah kompromi dengan Semu Yanni itu hanya terpikir di dalam benak saya saat ini sebagai seorang kepala keluarga yang memang dari dulu kita bersama-sama memikirkan untuk lanjut studi terima kasih semua ya jawab ya oke karena itu dia sistem modular ya sangat memudahkan jadi kan seminggu begitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat biasanya setiap hari keempat hari kelima itu kita mahasiswa diminta untuk presentasi jadi kita biasanya bagi mereka yang dari Pontianak atau kebetulan angkatan ini ada yang dari Pontianak ada yang dari Bangka gitu ya dari luar daerah nah itu kita pagi-pagi itu udah janjian gitu yuk nanti kita ke Perpus ya jam segini kita sama-sama bahas gitu kalau satu kelompok itu sangat mempermudah sekali gitu karena seperti yang saudara Michael katakan sekolah juga menyediakan tempat asrama untuk mereka boleh tinggal kecuali kalau misalnya mereka mau kos begitu selama seminggu itu itu memang diberikan kebebasan ada juga rekan kita yang seperti itu kos di luar begitu nah jadi kita sama-sama disitu di perpustakaan kita belajar bareng begitu nah nanti setelah itu kita akan presentasi begitu nah kenapa saya memang berusaha untuk cepat waktu ketika saya memberikan tugas-tugas gitu jadinya karena sisi modular itu seperti yang saya katakan tadi ada sisi lemahnya juga kadang karena tugas itu dikumpulkan beberapa bulan kemudian kita siswa kadang-kadang pikir ah tenang aja lah masih lama gitu ya tapi ternyata kan itu banyak gitu tugasnya bukan hanya satu atau dua gitu nah jadi saya berusaha jauh-jauh hari itu udah mulai tulis-tulis begitu kira-kira ini bahan ini tugas ini saya mau tulis apa begitu nah kadang-kadang ya saya juga berusaha ingetin teman-teman di dalam grup gitu eh kalian tulis apa nih gitu kalian udah kerjain belum gitu itu tujuannya untuk membangkitkan semangat sehingga kita semua bisa sama-sama tertolong ya seperti itu sih ya ya harus itu dia ya harus belajar untuk juga mengatur waktu dengan baik saya yakin pasti bisa terima kasih Bu Yani terima kasih Pak Pak Kim saya mau beralih ke saudara Michael Wu ini karena tadi kan sempat menyinggung posisi tinggal dan pelayanannya itu di Depok sedangkan kuliahnya di STT Amanat Agung Jakarta Barat dan sempat selama kuliah itu tinggal di Asrama ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut selama waktu pembelajaran dikaitkan dengan kondisi pelayanan mungkin mudah bagian dekat tetapi bagaimana dengan tempat tinggal dan pelayanan yang jauh seperti di luar kota Jakarta nah mungkin bisa saudara Michael bisa menjelaskan bagaimana pengalaman tinggal di Depok kemudian kuliah di STT Amanat Agung ya oke thank you untuk kesempatannya mungkin saya pikir ada hal yang penting dulu untuk diperjelas ya dulu sebelum saya masuk Amarat Agung juga saya ingat banget saya wawancara pertama kali ketika open house ya waktu itu ada open house saya ngobrol dengan Pak Himawan Pak Himawan itu nanya saya satu hal yang cukup penting untuk kelanjutan saya studi di Amarat Agung sebelum saya tes masuk beliau tanya sama saya apakah majelis menijinkan kamu untuk studi selama satu minggu full karena Pak Andres Himawan berkata saya pengen bahwa gereja nomor satu tapi sekolah juga jadi nomor satu jangan jadi nomor dua saya ingat banget dan akhirnya saya pikir ada baiknya saya tanya majelis dulu jadi sebelum saya ke Amarat Agung lebih jauh saya coba konsultasi dengan majelis dengan Pak Parohani saya Pendeta Yang Kistiawan Gembala Sinang disini jadi saya ngobrol sama tim leader disini eldership disini akhirnya mereka mengizinkan dan saya selalu tekankan bahwa ketika saya ada kuliah tolong saya benar-benar difokuskan untuk kuliah selama satu minggu jadi jangan ada pelayanan dulu selama seminggu itu jadi benar-benar kasih saya waktu untuk saya studi saya pikir ini perlu menjadi perhatian yang paling pertama gitu ya sebelum kita bersikap pribadi datang masalah kos masalah asrama itu hal yang kedua menurut saya hal yang paling pertama adalah bagaimana majelis memang atau gereja setempat memang harus siap untuk kita pergi studi selama seminggu full nah artinya kalau yang mereka sudah mengizinkan nah tentu kalau kayak saya masih enak kali ya Bu Yani ya karena saya di Depok saya tinggal bawa mobil sendiri saya datang ke Amrat Agung bawa koper saya tinggal seminggu di asrama dan selesai masalah tapi saya juga punya satu teman dia pelayanan di bangka jauh jadi saudara Eker itu pelayanan di bangka jauh dan dia memang benar-benar serius studi kita benar-benar harus kasih apresiasi juga sih buat Eker karena dia sudah booking jauh-jauh hari untuk tiket pesawat PP selama seminggu jadi memang dia benar-benar bayar harga untuk studi karena saya juga yakin sih buat dia studi juga jadi nomor satu bukan cuma gereja jadi nomor satu dan akhirnya yaudah dia bisa PP selama seminggu dan dia bisa stay di kampus saya pikir kampus juga tetap memberikan tempat yang enak banget dan nyaman untuk kita tinggal nggak kalah lah sama hotel-hotel ada makan pagi makan siang lalu makan malam dan seingat saya kalau kita bayar semester sudah plus makan malam jadi setelah kita kuliah setengah dalam tiga jam atau dua jam pas jam makan malam kita kumpul sama-sama makan habis itu kita kuliah lagi dan itu dijamin lah dijamin lah secara fisik secara rohani selama seminggu dijamin lah itu sih bisa saya sharing kali ya oke terima kasih saudara Michael saya bisa tambahkan sedikit ya silahkan pak kita mengusahakan supaya para mahasiswa bisa datang dan belajar di kampus memang pada semester depan merupakan satu tantangan yang besar berkenaan dengan covid-19 ini ya kita mengusahakan supaya tapi kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan kita akan memodifikasi itu dengan apa kuliah secara online di dalam bentuk zoom seperti ini ya tetapi kita akan memberikan support yang cukup bagi para mahasiswa mengenai literaturnya sehingga kalau kita dapat melakukan belajar mudah-mudahan sih kalau keadaan membaik kalau lambat-lambat sebenarnya satu semester ini paling the worst-nya tapi kalau misalnya awal semester belum bisa kemungkinan setelah mid semester yang mudah-mudahan sudah Jakarta sudah benar-benar tenang dari covid-19 modul yang kedua bisa dinikmati dengan apa kalian bisa datang di kampus kita kemudian belajar sama-sama di dalam satu tim besar itu yang dapat saya tambahkan terima kasih Pak Surit jadi memang STT Amanat Agung punya asrama putra dan asrama putri yang dimana di setiap asrama itu ada kamar yang dikhususkan jika ada tamu ataukah mahasiswa dari luar program Emin atau program MTH untuk tinggal di asrama tentunya dengan kami memberikan mengenakan cas tetapi tidak dengan seharga seharga kelas hotel tetapi pelayanan pelayanan yang tidak kalah dengan kelas hotel seperti itu kira-kira Pak Surit ini ada pertanyaan Pak apakah diizinkan jika mahasiswa Emin suatu program menjadi pendengar di program Emin yang lain kira-kira gimana nih Pak secara prinsip bisa secara prinsip sangat bisa bahkan kadang-kadang program mata kuliah Emin modul ini juga diikuti oleh hamba Tuhan yang sekitar Jakarta mau mengatakan audit ada beberapa mata kuliah di buka apalagi saudara adalah bagian daripada sudah menjadi mahasiswa STTAA cuma memang secara praktis kita biasa mendesain bahwa Emin Pastoral sama Emin Youth Ministry itu berjalan barengan gitu nah ini memungkinkan sehingga ketika berkumpul itu pada satu kampus biaran rame bisa dua puluhan mahasiswa Emin yang belajar bersama-sama dan satu bagian Emin Pasoral satu bagian Emin Youth Ministry nah ini dan pada saat ini dua-duanya sibuk dengan programnya sendiri tapi tapi kalau misalnya itu ternyata pada semester tersebut ada ada berbedaan desain jadwal yang berbeda nah itu memungkinkan tapi memang bagi mereka yang tinggal di luar kota di Sumatera berarti perlu transport lagi tapi secara prinsip itu tidak ada masalah kalau kondisi memungkinkan oh iya bisa ditambahkan Pak Sure silahkan Pak bahwa orang-orang atau teman-teman yang ada di Emin ini juga bukan berarti hanya apa namanya terfokus kepada topik-topik Emin ya karena kalau pas ada public lecture yang juga untuk mahasiswa pasca itu tentunya terbuka dan bahkan dianjurkan untuk bisa ikut bersama-sama sehingga dengan begitu kita ini juga diperlengkapi secara secara boleh katakan lintas bahkan lintas prodi itu juga terjadi ada lagi yang lain yang mungkin juga tadi kalau apa namanya ada yang bertanya tentang bagaimana kalau tinggal ataupun bisa tinggal di sini tentu bisa dan bahkan itu bisa menjadi boleh katakan satu setting untuk kita biasanya kalau kita lagi di dalam pelayanan penuh semua sehingga akhirnya kita gak bisa punya satu waktu untuk retreat pribadi atau yang lain nah justru waktu-waktu itu malah bisa dipakai juga kita bisa ada satu waktu dimana kita bisa mengisi kembali secara spiritual begitu selain tentunya koinonia tadi yang sudah didengungkan ini karena itu memang merupakan satu keunikan dan kebersamaan yang ada ini di SDAA khususnya di tengah-tengah teman-teman yang berada di PASA yang di MMIN begitu jadi ini merupakan satu hal yang tentunya ada dan itu bisa lebih melengkapi dan sangat bagus untuk bisa diikuti ya oh iya masih ada satu biasanya tetap ada juga persekutuan PASA dimana persekutuan PASA ini bukan hanya MMIN tapi juga bersama dengan yang lain dimana kita merasa benar-benar ini bahkan suatu yang lebih luas lagi kita ini namanya menjadi satu kebersamaan itu itu juga ada jadi ada waktu-waktu yang semacam begitu yang membuat kita ini bukan hanya sekedar datang denger apa 3D itu ya datang duduk denger begitu ya tetapi kita jadi bagian ini bersama-sama dalam satu komunitas yang yang apa namanya saling menguatkan dan kita mempunyai satu spirit yang baru kembali itu betul refreshing terima kasih Pak Li atas penjelasan tambahan yang diberikan saya mendapat informasi Pak Budi tadi angkat tangan mau bertanya Pak Pak terima kasih Bu Yen ya sama-sama silahkan Pak iya tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Suri mengenai perkaitan dengan pembelajaran dengan apa masa COVID ini ya tadi sudah dijelaskan sama Pak Suri dan juga tadi Kohaneng juga sudah dijelaskan namun ada juga pertanyaan lain saya hanya ingin mendapatkan gambaran mengenai pelayanan keluarga pelayanan keluarga ini kira-kira materinya seperti fokusnya lebih kepada konsep-konsep atau menekankan kepada counselingnya itu yang saya ketahui terima kasih mungkin langsung saya jawab lah nih pasti Pak Suri juga akan minta saya yang jawab nanti oke kalau ngomong soal family ministry ini atau pelayanan keluarga ini memang lebih bersifat holistik dan satu mungkin yang selama ini jarang ataupun tidak terlalu banyak dikembangkan dalam dalam pelayanan di gereja karena pelayanan di gereja lebih banyak yang bersifat parsial yang dewasa dewasa sendiri yang anak-anak anak-anak sendiri dan lain sebagainya yang membuat pelayanan yang berfokus kepada keluarga yang yang family based begitu itu tidak terlalu tidak terlalu banyak di gali ataupun dikembangkan dalam pelayanan keluarga itu lebih banyak di dalam bagaimana sih sebetulnya gereja ataupun dalam pelayanan itu kita ini bukan hanya sekedar melayani seorang anak Tuhan tetapi seorang anak Tuhan yang hidup di dalam dan bersama-sama di dalam satu keluarga dimana keluarga itu menjadi satu apa namanya secara emosional itu link satu dengan yang lain nah itu yang yang membuat antara lain kalau berkata tentang apakah disitu juga ada bagian yang menyangkut ataupun bersifat kepada pelayanan yang bersifat konseling tentu ada itu merupakan bagian terintegrasi tentunya tetapi bukan hanya sekedar bagian konseling keluarga tetapi pelayanan keluarga family ministry saya kira itu yang yang bisa bisa apa namanya diberikan untuk sementara buat Elia ya kita tunggu nih Elia nanti bisa ikut kalau kalau Elia masuk kita bisa bareng-bareng nanti bersama-sama terima kasih kebetulan pelayanan keluarga ini Agustus bulan Agustus ini yang akan Pak Haning akan pimpin sebenarnya pada awalnya kita mendesain itu ada dua dosen yaitu Pak Haning dan satu lagi Stephen Hosea yang ada dari Amerika akan datang untuk menggarap kelas ini tapi karena COVID-19 dia dia gak bisa ke Indonesia kita juga gak berani menerima kondisinya dua-duanya wabah COVID-nya luar biasa tapi dia akan datang tapi dia berjanji akan kali tahun tahun berikutnya dia bisa bergabung dengan kita tapi pada saat ini kita cukup Pak Elia juga cukup tahu bahwa Pak Lihan ini cukup ekspert di dalam pelayanan keluar oke sebelum kita menutup apakah masih ada dari rekan-rekan yang mau memberikan pertanyaan ya saya belum mendengar suara dari Bapak Meiji sama Ibu Desi ada yang mungkin bisa ini ada yang mau ditanyakan ya silahkan di unmute Pak Meiji dari Selapanjang ya ya selamat malam saya pernah sekali ke Selapanjang oke selamat malam Pak Meiji selamat malam ya ya memang saya lagi merencanakan untuk melanjutkan studi untuk belajar tentang bagaimana melayani anak muda ya makanya saya mencari STT yang bisa mendukung maksudnya studi saya ini memang pertanyaan-pertanyaan yang mau saya sampaikan itu sebenarnya tadi juga sudah dijawab misalnya selama masa pandemi ini misalnya nanti ke depan kalau diterima bagaimana proses pembelajarannya apakah saya harus ke Jakarta walaupun kita lihat sekarang kondisi misalnya kalau saya mau ke Jakarta saya harus lewat Pekan Baru kalau enggak Batam jadi padahal kota Batam dan Pekan Baru tadi ini kan zona merah ada zona yang lebih parah lagi jadi memang perlu tahu juga proses studinya nanti ke depan seperti apa pada prinsipnya kita akan persiapkan Pak dengan baik kalau memang tidak bisa datang ada beberapa kemungkinan kita set apakah kita full zoom pakai zoom seperti ini atau memang ada beberapa yang bisa kalau kondisi Jakarta memungkinkan untuk ada kelas kemudian combine dengan yang di luar Jakarta memakai zoom dan itu juga memungkinkan saya kasih contoh waktu saya studi di Singapura kemudian istri saya masih ada ganjel ganjelan satu dua mata kuliah di di Gordon Conwell jadi di Gordon Conwell itu mereka mengadakan kelas kemudian mereka ada pakai Skype dan istri saya bisa mengikuti mengikuti dan bertanya kita akan set up untuk supaya proses kelas itu dapat berjalan dengan baik dan yang kedua kita akan juga tunjang support dengan pustaka karena tanpa buku itu agak sulit bagi ini kita akan support untuk kebutuhan literat supaya Bapak dapat belajar dengan baik dalam proses pendidikan di Magister Ministri ini sekedar informasi Pak Pak Meiji sudah masukkan formulir pendaftaran untuk program Emin dan ini sedang kita proses untuk tes di kelombang kedua Ibu Desi dari Palembang ya saya dari Palembang iya saya juga orang Pelembang Bagaimana kabar di sana iya masih kondisinya masih sama Pak masih zona merah dan PSBB masih terus jombang ada yang mau ditanyakan Bu secara keseluruhan sih pertanyaannya tadi sudah beberapa Bapak Ibu tadi tanyakan tetapi untuk semester ini atau tahun pembelajaran yang sekarang apakah masih bisa untuk melakukan pendaftaran Buat pendaftaran ya Oh silahkan Pak Li Iya Oke kalau ngomong soal pendaftaran sebentar pendaftaran kita pada saat ini adalah memang sudah sudah dibuka ya nah ini khususnya kita ini sudah nanti ini sebentar lagi ini gelombang kedua ini sudah mulai dibuka silahkan mendaftarkan secara online itu lebih mudah lagi jadi tinggal bisa masuk pada website kami sttaa.ac.id ya langsung nanti masuk kepada bagian admisi lalu masuk kepada di situ nanti nanti sudah ada formulir yang bisa untuk di klik untuk di download dan formulir itu bisa langsung diisi dalam begitu saudara download itu sudah sudah bawa masuk saudara klik masuk bisa langsung isi save langsung kirim balik lewat email itu sudah sangat mudah dan ada beberapa hal yang yang tentunya bisa segera dilakukan atau kalau nggak mau lewat apa namanya sulit masuk lewat sttaa website sttaa bisa masuk lewat ini yang juga dituliskan di sana lewat bit.ly slash form admisi itu nah itu juga itu sebetulnya linknya langsung juga ke sana jadi itu bisa juga dipakai langsung nanti di apa namanya isi save langsung kirimkan lewat email masukkan ke email admisi at sttaa dot ic dot id itu nah untuk hal-hal lain tentunya diperlukan ada beberapa dokumen yang diperlukan itu silahkan kalau ada masalah atau ada hal-hal yang 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 perlu untuk dibicarakan silahkan kontak itu WhatsApp kontak WhatsApp dengan saudara Yeni ini selalu terbuka untuk bisa bertanya ataupun ada hal-hal yang diperlukan nah ini ada nah ini untuk yang gelombang kedua ini masih terbuka sampai dengan nanti ya batas akhir yang kami kami berikan sih tanggal 11 ya itu ya di sana 11 atau 12 ya 11 pak 11 ya itu sudah ada di situ nah silahkan masukkan tapi kalau ada ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan jangan jangan ragu untuk bertanya silahkan WhatsApp itu di 08 triple 2 itu 222 terus kemudian 1111 4 kali 1 dan 377 nanti ini akan akan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan jadi jangan ragu untuk bertanya tentang hal ini oke bukan hanya untuk Saridesi ini juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin sedang mempertimbangkan ya tapi tadi yang dikatakan oleh apa namanya Pak Michael tadi mungkin juga perlu untuk di ini ya di sharingkan ataupun juga untuk terus juga bertanya atau punya satu komunikasi dengan gereja khususnya untuk bisa memberikan waktu walaupun mungkin nanti kalau misalnya ini dalam karena COVID-19 ini pandemi ini mungkin tidak bisa untuk bersama-sama tapi perlu untuk zoom tetap juga perlu ada waktu kan supaya begitu kita bisa konsentrasi di sana nah itu perlu untuk dibicarakan dan bersama-sama bisa dikonfirmasikan untuk hal itu sehingga nanti waktu ngikuti itu nyaman hati itu juga nyaman begitu oke saya kira itu yang yang perlu diberikan lebih dahulu silahkan untuk memasukkan mendaftaran karena ini masih terbuka dokumen-dokumen yang dikirimkan ke kami kan kami butuh dokumen pelengkap seperti fotokopi ijasa yang sudah legalisir kemudian transkip nilai yang sudah legalisir kemudian surat keterangan atau rekomendasi dari gereja semuanya kan dalam bentuk surat tidak perlu dikirimkan kepada STT amanat agung cukup di-scan kemudian hasil scan bisa di-email ke admisi .ac.id jadi tidak perlu dikirim lagi cukup di-scan saja dan nanti kami yang akan memprosesnya setelah kami menerima apa yang dikirimkan baik itu formulir maupun kelengkapan dokumen lainnya seperti itu iya juga misalnya itu transkip nilai kalau dimungkinkan malah dari STT yang ataupun dari sekolah teologi yang sebelumnya bisa langsung saja minta mereka untuk langsung kirim ke STT amanat agung jadi itu juga akan mempercepat tentunya jadi tidak perlu tidak perlu apa namanya bolak-balik begitu biasanya dari sekolah-sekolah juga akan mau kok langsung untuk mengirimkan itu yang jadi pengalaman saya juga pada waktu saya studi lanjut begitu saya tinggal minta kepada sekolah teologi di tempat saya dulu belajar untuk memberikan transkip nilainya tolong kirimkan ke nah kita kasih alamatnya kasih aja alamat email email STAA ini yang admisi at staa.ac.id nanti mereka akan kirimkan dalam bentuk sudah dalam bentuk apa namanya soft copy ya dari itu sudah tentunya lebih cepat jadi kalian gak pusing juga betul pak karena kami sudah menerima dari beberapa STT yang sudah melakukan hal demikian mereka mengirimkan kepada kami langsung dari STT yang bersangkutan sebagai pendukung untuk dokumen dari calon mahasiswa yang daftar di STT amanat aku oke saya rasa sudah cukup seperti itu ya Bapak Ibu dalam malam hari ini kami sangat senang sekali Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama dan terima kasih kepada Pak Surit juga Pak Li kemudian dua rekan mahasiswa Ibu Yani dan juga Saudara Michael yang sudah memberikan informasi dan pengalaman bagaimana studi admin di STT amanat agung dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam pada malam hari ini dan sebagai penutup saya persilahkan kepada Pak Li untuk menutup dan mempin kita di dalam doa iya sekali lagi saya mendorong nih teman-teman yang belum memasukkan ayo segera masukkan jangan tunggu-tunggu lagi ini waktunya untuk kita boleh refresh ya masukkan aja segera kami tunggu nanti kita bisa ngobrol bersama kita bisa berbagi bersama gitu ya kami tunggu kehadiran kehadiran teman-teman disini untuk bisa bersama-sama oke mari bersama kita akan akhiri ya mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur untuk apa yang menjadi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami yang terbatas kami yang begitu rentan begitu lemah tetapi engkau yang begitu kuat mau memberikan kesempatan untuk kami ikut berbagian di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang begitu besar dan kami sadar betapa kami ini di tengah-tengah kerentanan dan keterbatasan kami kami juga perlu menjadi tanggung jawab kami untuk kami memperlengkapi diri dan memberikan yang terbaik karena itu ya Tuhan ketika kami memiliki kesempatan untuk merefresh untuk memperbaiki untuk mengembangkan kembali akan apa yang menjadi perlengkapan-perlengkapan senjata kami di dalam pelayanan Tuhan kuatkan kami untuk kami juga boleh melakukannya dan kami percaya Tuhan akan terus menolong dan membuka jalan sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan dan apa yang menjadi keinginan kami di dalam Tuhan itu boleh menjadi satu kesatuan yang membuat kami boleh melihat bagaimana Tuhan akan menuntun kami bukan hanya secara pribadi tapi juga dalam pelayanan dalam sebuah kebersamaan kami rindu Tuhan kami rindu Tuhan engkau memberikan kepada kami semua khususnya kepada rekan-rekan teman-teman yang saat ini bersama-sama dengan kami dalam sumptop ini untuk Tuhan terus memberikan akan damai sejahteramu berkatmu kepada mereka di tengah-tengah pelayanan dan bahkan mungkin di tengah-tengah kepenatan ataupun di tengah perkumulan-perkumulan yang ada kiranya tanganmu yang menguatkan dan meneguhkan boleh terus menyertai dan kami percaya Tuhan akan menolong memberkati dalam kerinduan untuk diperlengkapi biarlah Tuhan menolong kami dan kami sungguh boleh merasakan kembali akan penyegaran penguatan penambahan pendalaman yang membuat kami untuk dimampukan melayani dengan lebih baik lagi terima kasih Tuhan engkau dengar doa kami dimanapun anak-anakmu berada berkati dan tolong malam hari ini kiranya kuasamu dan berkatmu kau curahkan atas kami semua kiranya berkat dari sorga dari Allah Bapak Allah Putra dan Allah Ruh Kudus menyertai kami semua ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Raja kami kami berdoa amin amin terima kasih sampai ketemu selamat malam Tuhan Yesus memberkati